Oke, jadi malam hari ini untuk pertama kalinya dia menyanyi ini, ini, kalinya... Jadi malam hari ini untuk pertama kalinya penyanyi ini hadir di televisi. Alhamdulillah ya. Kita langsung saja inilah dia penyanyi kembar. Nah ini kembar Caca dan Cece ya. Iya. Kalau Mang Caca emang pernah ya masuk televisi? Mungkin kembarannya yang belum pernah? Belum. Oh iya, silahkan mungkin diperkenalkan dulu. Ya sebetulnya saya emang kembarannya Mang Caca. Ini Mang Caca Handika. Saya itu Chow Chow Handikau. Agak lebih panjang rambutnya ya. Oke. Akan memintonkan apa hari ini? Akan memperlihatkan apa, bernyanyi berdua atau gimana? Atau masing-masing? Apa tadi minton apa? Memintonkan, memperlihatkan. Bapak minton? Bukan bapak minton, bulu tangkis. Kalau ini kan bulu kumis dong. Oh nyanyi lagu yang pernah di... Enggak, mau bareng atau sendiri-sendiri? Bareng. Oh bareng, silahkan. Kita semua selalu bareng. Ya. Bareng juga. Apa-apa bareng dong? Ya. Olahraga bareng juga. Olahraga bareng. Oke, sudah siap? Sudah, sudah. Oke, silahkan. Maaf, mohon maaf. Ini gak keliatan, coba. Biar yang di rumah lihat. Coba balik sini. Oke, nah ini tasnya satu berdua ya. Aduh lagi. Nah. Satu tas berdua. Ini lebih ke Jamal Mirda. Tapi mirip ya. Mirip siapa? Mirip siapa? Mirip Jamal. Mirip Caca. Namanya gue anak kembar lu. Oke, silahkan. Belon ada muci. 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 Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Hebat sekali. Sudah sekali loh. Iya. Luar biasa. Enggak, kalian nyanyi. Luar biasa loh. Kan biasanya makan, makan sendiri ini. Makan, makan berdua. Nah kepikiran masaya. Kadang-kadang kita berdua. Hebat. Kalau sendiri mungkin makan. Itu aja sih. Oh yaudah. Silahkan. Di sini duduknya. Duduk ini. Hei. Di sini. Malah mau pulang. Malu. Malu. Jangan malu-malu. Jelimet pak. Iya buka aja. Buka aja. Sebenarnya kita malu. Malu. Kok malu? Jangan malu-malu. Apalagi anak kembar. Malu sama kucing. Kita tuh biasanya. Apa kereta api. Bukan kucing. Karena kita anak kembar ya. Jadi kadang-kadang tuh. Kalau dia ngerasa sakit. Saya tuh ngerasa sehat. Kadang-kadang gitu. Kelihatan sih. Kelihatan mana yang sakit mana yang sehat. Kelihatan. Anda kadang-kadang yang sehat gini. Kalau saya lagi dimba. Dia jadi sumur. Iya. Oh jadi perbedaannya begitu ya. Biasanya kalau anak kembar kan. Kalau yang satu sakit. Satu sakit. Kalau ini satu sakit. Satu sehat. Tapi kelihatannya sakit dua-duanya ini. Mas Yule. Mas Yule. Maaf nih. Ini kembarnya identik ya kalau begitu. Kayaknya ini kembar sial. Kan kalau kembar kan harus. Kalau selalu bareng-bareng. Apa tadi kembar. Kalau dia nafas. Saya tarik. Oh jadi tarik nafas. Tarik nafas. Kau tadi bilang apa. Kembar sial. Siam. 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 Oh siam. Siam. Iya 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 iya. Terus apa lagi. Luar biasa ya. Coba aja. Kamu melakukan sesuatu pasti saya berasa. Kalau dicubit. Saya yang berasa sakit. Kamu berasa. Saya cubit. Memang cacah ya. Aduh. Aduh sikat. Sakit. Sakit. Kalau sikat itu disitu. Oh iya iya. Iya. Dicubit ini. Ini ngikut sakit. Ini ngikut sakit. Oh coba maaf ya. Coba. Ih beneran ini sakit. Sakit kamu. Apa beneran lu. Kau lihat diam. Kau lihat diam. Iya pura-pura aja le. Gitu doang nempel. Beneran dicubit gue. Gemas. Ini gitu pisannya. Santai aja. Gitu. Gitu santai aja. Gitu. Gitu santai aja. Gitu. 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 Gitu ya. Gitu ya. Oke. Apalagi yang mau anda. Sajikan nih disini. Gak ada sebetulnya sih. Kita cuma. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Terus memperlihatkan kalau kita kembar. Gitu aja sebetulnya. Gak. Menurut informasi. Ini baru kali ini saya. Tahu kalau Bang Caca punya anak kembar. Mulai kapan kalian kembar? Mulai kapan? Sejak di ayunan ya. Waktu di ayunan. Waktu di ayunan. Oh pas begitu lahir gak kembar. Gak kembar. Pas begitu di ayunan baru kembar. Oh ke ayak mungkin. Makan kalau makan bareng gimana sih? Biasanya kalau makan tuh ya. Dia yang ngunyah, saya yang kenyang. Begitu. Begitu pula kebalikannya. Kebalikannya kalau saya yang makan, dia yang kenyang. Kalian ada yang mau nanya gak? Saya males nanyanya. Speechless ya saya ya. Iya. Ada gak nanya? Mau nanya gak? Berarti segala berdua dong Pak Sulai. Kalau begitu ya. Barokada kalau nanya kita sama orang baik sih. Iya. Barokada. Kita kemana-mana berdua. Ngomong apa sih Mas? Kemana-mana kita berdua. Kalau ditanya satu tambah satu gitu. Eh? Lu tanya satu tambah satu. Nanya. Saya? Iya nanya saya. Nanya kita. Yang ditanya satu berapa gitu? Dua. Nanya. Nanya kita. Nanya kita. Oh saya nanya. Satu tambah satu berapa? Berapa coba? Tanya tangan. Dua. Oh gitu ya. Dua. Luar biasa. Iya ya. Unik ya. Kalau lima tambah lima gitu. Lima tambah lima. Sembilan. Kok gak kompat? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Iya. Oh iya. Lima tambah lima ya. Oh iya. Dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kalau ini berapa? Lima. Tiga. Tuta, dua, tiga. Eh, Mang Caca sama Mang Cao Cao, katanya kalian punya piring dan sendok untuk berdua ya? Ada, ada. Aduh, lucunya. Kalian ini ya. Kayak nanya anak-anak bapak. Soalnya tasnya tas anak-anak. Apa sih Thomas ya? Nih, tuh. Itu gimana makannya? Tuh. Makannya gimana? Makannya gimana? Jadi kalau makan, saya yang makan duluan. Dia yang ngaca. Gitu. Gitu. Bagaimana sih perasaan kalian berdua jadi kembar gitu udah tua gini? Ya kita mah. Gak berasa. Gak berasa. Gak berasa. Gak berasa. Jadi waktu kecil tuh anda gak merasakan? Enggak. Tiba-tiba tua begini. Gak merasakan. Nah, kalau Kang Caca sendiri kan menciptakan lagu, nyanyi. Nah kalau Kang Cao Cao, apa? Saya lebih ke semedi ya, semedi. Saya lebih ke apa? Berdoa gitu, mendoakan. Yang kakak mana? Yang adek mana? Ini. Adek. Biasanya kalau kembar gitu. Oh kakak, adek. Oh berarti yang adek ini? Enggak, ini. Yang kakak mana? Ini. Yang adek? Ini. Oh oke. Kepada berkaca ya. Kayak ngaca soalnya ya kalian ini. Biasanya kalau saya bersin gitu ya, yang keluar ludahnya dia. Bukan saya. Bukan saya. Tapi kalian berdua ini bener-bener kembar kan? Kembar. Bukan nipu gitu. Kembar banget. Pengen cari sensasi biar tau orang-orang gitu. Bukan. Bukan. Kita memang kembar. Tapi saya dari sisi batinia saya yang menilai anda. Ini bukan kembar. Anda tuh bohong kayaknya. Kayaknya sih. Kayaknya sih gitu. Cuman kita berasa kembar. Cuman kalau orang nyangkain bohong, ya bisa juga. Boleh, boleh bohong sih. Nah terus kenapa kalau itu bohong anda lakukan? Ya kan kita kembali kepada netizen aja sih. Kebiasaan ngebohong gitu. Oh udah dibiasakan ngebohong. Jangan atuh udah tua masa-masa ngebohong. Jangan ya. Iya emang. Udah dari sini sih kita mau tobat percanaan. Wah aku cek siapa ini. Aku curiga ini. Kenapa yang dicek kepalanya? Jangan saya yang dicek ini. Hah? Enggak aku curigaman sama kamu. Palsu. Enggak nyangkup patuh uak mah. Ini palsu ya? Palsu tuh. Ini palsu juga kan? Maaf. 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 Lu ngapain jadi anak-anak kembar? Motivasinya apa? Lu korelasinya apa jadi anak-anak kembar? Supaya sama dapet rejeki ya? Iya sih. Rejekinya dari mana? Maafin ya lah ya namanya kita. Gangan gitu lagi lah. Enggak enggak. Aku cuma mau bikin surprise penonton aja sebetulnya. Oh iya iya iya. Oke. Kang Caca ini lagi menyiapkan lagu tapi disco katanya. Ini untuk penyanyi atau untuk Kang Caca sendiri? Untuk penyanyi wanita. Ini menciptakan lagu karena Kang Caca memproduksi sendiri. Nyari penyanyinya atau penyanyi yang minta sama Kang Caca? Dua-duanya. Saya produksi juga. Menyiapkan untuk orang lain yang dibeli orang lain juga. Oke. Dan penyanyinya juga minta juga sama Kang Caca? Lagunya sudah mulai dipromokan? Baru syuting. Belum sempat keluar. Oh berarti belum diliris ya? Kenapa mengambil genre disco? Menyesuaikan kebutuhan atau musim. Ini kan Deandra juga penyanyi nih. Deandra. Mungkin ada yang cocok gak lagu untuk Deandra? Lagunya lagu agak bercanda sih. Gak serius ya? Gak lagu-lagu idealis gitu. Oh gak terlalu serius lagunya. Emang kayak gimana lagunya? Belum boleh dinyanyikan? Boleh? Boleh, boleh. Disini mah. Aku pengen niru artis. Tebel gincu, tebel alis. Dandan bikin keren. Ngikutin yang beken. Siapa tau jadi... Eh. Lupa lagi. Siapa tau jadi beken. Ini gara-gara caw-caw nih. Jadi lupa nih. Kamu sih disitu. Tebel gincu, tebel alis. Dandan bikin keren. Ngikutin yang ngetrend. Siapa tau jadi beken. Keren benar kesitu. Gaya dicantil. Cantil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.